Ijin buka ya saya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al-Azib bini matihi tatu musalliha. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena rahmatnya dapat menyempatkan diri untuk belajar untuk mengaji bersama di saat banyak manusia sibuk dengan dunia. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir, untuk menyisikan waktu, dan semoga waktu kita diberkahi oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sereidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sobihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu untuk baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu ala sallam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah beridoi kita bersama mereka. Amin, amin, ya Rabbil ala amin. Amin. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Ustajah Ebi. Baik, terima kasih Bunda Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wakafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi surahli sodri wa yashirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Besyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat iman tentunya. Dengan nikmat itu semua kita bisa dengan senang hati hadir untuk mengikuti program muratal kita, Irama Jiharka, insyaAllah. Salawat dan salam. Semoga tetap bisa terturahkan kepada Rasulullah s.a.w. Kita senantiasa banyak bersalawat kepada Baginda. Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad serta diiringi dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Salah satunya sunnah yang diajarkan kita untuk memperindah bacaan Al-Quran agar kita semakin cinta kepada Al-Quran, semakin bisa berlama-lama, dan kita bisa mendapatkan terhadap Allah s.w.t. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya kepada bunda sekalian yang sudah bisa hadir. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir, barangkali ada kendala, sakit, atau segala macamnya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. InsyaAllah. Amin. Baik. InsyaAllah pada pagi ini, seperti yang disampaikan bunda dari di grup, kita akan merajah di semua surah yang sudah kita pelajari. Dari awal sampai akhir, di mana Irama Jaharka yang sudah kita pelajari itu, baru tingkat dasarnya. Naik, dapat, dan turunnya. Jadi kalau sudah mantap kita di dasarnya itu, basicnya itu, InsyaAllah nanti kita akan bisa lanjut ke yang lebih daripada itu. InsyaAllah. Kemarin kita sudah mempelajari, atau mencoba menaplikasi, atau mencoba mempraktekkan, dari surah yang berwakafnya enam harakat, kemudian surah yang berwakaf, atau ayat yang berwakaf dua harakat, sampai dengan ayat yang berwakafnya pendek. Di mana tujuan kita untuk mempraktekkan, mempraktekkan, atau menaplikasikan ke surah, atau ayat yang pendek, sedang dan pendek, apa, panjang, sedang dan pendek itu, agar kita bisa mengkondisikan, kita bisa mengatur, irama yang sudah kita pelajari. Itu tujuannya. Padahal kita sekali-kali bertemu dengan surah, atau ayat yang berhentinya pendek, atau kalimat-kalimat dari, kata-kata dari kalimat, atau ayat, satu ayat itu terlalu panjang, atau kita juga akan bertemu dengan yang pendek-pendek. Jadi kita bisa mengkondisikan, walaupun irama yang sudah kita bawa itu, ke surah apapun, insyaAllah kita bisa mengkondisikannya. Karena, kalau tidak kita kondisikan, kita terlalu lalai dengan irama yang kita alunkan. Kayak kita tidak bisa mengkontrol huruf yang berwakafnya dua, atau huruf yang di tengah-tengahnya juga ada matabi'i, atau hukum gunnah, atau hukum lainnya, kita tidak bisa mengkondisikan. Jadi tidak elok kiranya, ketika kita belajar irama, tapi tidak memperindahkan, atau tidak memperhatikan, hukum-hukum huruf yang ada pada ayat yang kita baca itu. Karena, kalau irama ini bisa dikatakan nomor sekian, yang paling utama itu tajwit. Karena, tajwit itu kalau kita salah, umpamanya, huruf matnya, hukum matnya, kita lebih dari dua harakat matabi'i, umpamanya, itu akan bisa berubah makna. Begitu juga huruf, kadang kita terbukar antara huruf so' dan huruf sa'. Nah, itu akan mudah berpengaruh kepada arsi dan makna yang kita baca. Ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan itu. InsyaAllah. Jadi, kemarin yang pertama, kita surah Al-Ma'un, Masajah. Ya, surah Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-A'la, Ashans, dan Al-Ghoshiyah. Ya. Bunda sekalian masih ada nyimpan materi yang sudah di-share di grup itu. Baik surah Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-A'la, Ashans, dan Al-Ghoshiyah. Bisa ada ya. Mudah-mudahan materi itu bisa diulangi kembali. Latih terus, InsyaAllah. Jadi, sekurang-kurangnya kita punya target satu hari kita bisa mendengarkan materi itu berapa kali. Nah, kalau kita bisa mentargetkan, InsyaAllah, nanti ada usaha kita, ada usaha kita, ada hasilnya. Jadi, tidak dianggurin saja. Surah Al-Ma'un. Saya coba baca kembali. Berita Aus, naik. Bisa didengar suara saya ya. Bisa bisa saja jelas. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. selamat menikmati 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 itu selamat menikmati menikmati selamat menikmati urut apa satu surah selamat menikmati menikmati ini untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Surat apa? Yang paling muda, umurnya 37. Di lot, di lot, kata Ustazah tadi, di acar. Jadi surat apa Ustazah? Yang saya kasih surat Al-Ma'un sama surat Asyam. Asyam ya, saya cari dulu, jadi nanti tinggal langsung. Ini, halamannya apa suratnya, nomornya berapa, jadi kambang muda Ustazah. Udah? Iya. Patokannya surat ya, bukan halaman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stazah. Yang nah ini mohon bimbingannya. Semangat, Eang. Iya, Stazah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Raji Bismillahirrahmanirrahim Aro'aytan lazi yukazibu bittin Wa'ala'aytan lazi yadu'ul yatim Wa'ala'ayahud du'ala to'amil miskin Fawailul ilmusollin Al-lazi yukazibu bittin Allah zinahum yura'un Wa'yam ta'u'l musteg deine za'l Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Bas malah dulu aku. Oh, iya, iya. Iya, iya. Sampai jumpa. 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 Hilang. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 wajah katanya Mbak, Mbak Dery. Wajah ya? Ya udah. Oke, nanti di grup baru dikasih info tambahan. Jazakunallah kairan kasiran, sahabat semua atas kehadirannya siang ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz J.B. bermanfaat. Mohon maaf air batin. Nanti kita coba tanya sama Ustaz J.B. kapan ada pergantian hari atau kita mau lanjutnya gimana. Kita akhiri ya. Majelis ini Subhanakallah mawabihamdika Ashadu ala ilai lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.